Mengungkap legenda San Wukong, Sang Raja Kera Hai para petualang dalam dunia mitologi dan cerita rakyat. Selamat datang kembali di saluran Stasiun Ilmu. Hari ini, kita akan memulai perjalanan yang menakjubkan ke dalam dunia legenda kuno, saat kita mengungkap pisah menakjubkan dari tokoh legendaris San Wukong, Sang Raja Monyet. Bersiaplah untuk terpesona oleh cerita yang telah melewati ujian waktu, penuh dengan keberanian, sihir, dan pencarian kebesaran. Pegang erat kursi Anda, karena disinilah kegembiraan benar-benar terungkap. San Wukong, bersenjatakan tongkat legendarisnya dan tekat yang tak tergoyahkan, memulai perjalanan untuk menggoyang tatanan surga. Melawan para dewa dan dewi itu sendiri, ia berpetualang ke dasar lautan, ke dalam api gunung berapi, dan bahkan ke ranah surgawi. Di sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok karakter berwarna, mulai dari Jubajie yang garang hingga Tang San Zhang yang bijaksana, membentuk persekutuan yang tidak mungkin dalam misi pencerahan. Saat petualangan Wukong terungkap, narasi yang lebih dalam menjadi pusat perhatian, perjalanannya menuju pencerahan. Dari penyebab masalah yang usil hingga pelindung yang setia, ia mengalami transformasi mendalam yang melampaui kemampuan fisiknya yang hebat. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Cerita kita dimulai di alam mistis Tiongkok kuno, di mana langit dan bumi saling terhubung. Lahir dari sebuah batu, kelahiran San Wukong bukanlah kelahiran biasa. Dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan dan haus akan pengetahuan, Wukong muda memulai perjalanan pencarian diri. Saat ia berlatih seni bela diri dan mendapatkan kekuatan serta kegesitan yang luar biasa, reputasi Wukong menyebar luas. Namun, kekuasaan datang dengan harga, membawanya menuju jalur pemberontakan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Kisah Keajaiban dan Fluktuasi Ekspresi Sepanjang Zaman Dalam riwayat zaman, di seluruh penjuru dunia, individu telah menceritakan narasi yang menggali asal-usul misterius pahlawan dan makhluk, kompleksitas cinta yang terjalin dengan tragedi, serta siklus kematian dan kelahiran kembali. Cerita-cerita ini, sering disebut sebagai mitologi, memainkan peran penting dalam membentuk keadaan zaman dahulu. Mereka berusaha untuk menjelaskan aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan dalam kehidupan, melampaui penjelasan biasa dan masuk ke dalam wilayah misteri. Melangkah ke timur yang jauh, di tengah luasnya lautan, muncul gunung megah yang dihiasi dengan banyak buah dan bunga. Ini bukanlah gunung biasa, melainkan gunung wagwo yang mempesona. Di puncak gunung ini terdapat batu besar yang memancarkan energi langit, menyelaraskan kekuatan langit dan bumi, terikat dengan cahaya matahari dan bulan. Batu besar ini menyembunyikan rahasia luar biasa, telur batu raksasa. Pada zaman dinasti Zhao, angin lembut mengelus permukaan telur batu yang keras, menyebabkan retakan di permukaannya. Dari dalam celah ini muncul seekor kerai yang tangguh, seekor primata yang tunduk hormat kepada arah utara, selatan, timur, dan barat, dan memulai perjalanan penjelajahan. Makhluk lincah ini menjelajahi medan dengan tujuan, melepaskan sinar emas yang bersinar dari matanya dan menembus tirai langit, mencapai kerajaan surga. Kaisar J.D yang agung, penguasa dunia surga, merasa tertarik dan agak cemas akan kilauan cemerlang yang telah menembus langit. Untuk mengungkap sumber cahaya yang menakjubkan ini, dia mengirimkan dua dewa surga, ribuan mil dan telinga halus, untuk mengungkap asal-usul cahaya spektral ini. Setelah penyelidikan, agen-agennya ini mengetahui bahwa sumber cahaya berasal dari primata yang menetas dari telur batu misterius. Kaisar J.D, setelah menyadari sumber cahaya yang sederhana dan rendah hati ini, mengabaikan segala kekhawatiran yang mungkin ia miliki. Dalam pandangannya, tidak ada alasan untuk khawatir. Dengan demikian, cahaya misterius dari primata itu tetap menjadi misteri yang singkat, dikelilingi oleh ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, primata ini tumbuh dengan mantap di tengah-tengah lingkungan gunungnya, menikmati buah-buahan yang lezat dan harumnya bunga-bunga, bermain bersama saudara-saudaranya. Pada suatu hari musim panas yang cerah, suku primata ini berada di tebing yang menjulang tinggi, menghadap air terjun yang bergemuruh. Tantangan dideklarasikan, siapapun yang berani melompati air terjun tanpa terluka dan mengungkapkan asal-usulnya yang ajaib, akan menjadi pemimpin suku primata. Digerakkan oleh keberanian, primata yang berasal dari batu itu meluncur dari tebing, terjun ke dalam derasnya air terjun dengan tekat yang bulat. Ia muncul di sisi lain, basah kuyuk tetapi tidak terluka, mengumumkan kemenangannya atas badai air. Dan begitulah, primata yang menetas dari batu dan kini berhasil mengatasi tantangan air terjun, dinobatkan sebagai Raja Kera. Dengan gelar ini, primata tersebut menguasai suku saudaranya dan memerintah atas pulau tempat mereka tinggal dalam keharmonisan tanpa akhir. Namun, seiring berjalannya waktu, Raja Kera mulai merasakan keheningan dalam dirinya. Meskipun ia pemberani dalam situasi yang akan menggoyahkan jiwa paling berani, ia takut dengan konsep kematian. Baginya, berakhirnya kehidupannya di dunia ini adalah hal yang menakutkan, karena ia mengagumi kehidupan di atas segalanya. Mendengar keluhannya, salah satu penasehatnya mengungkapkan tentang Buddha yang telah memahami rahasia kehidupan yang abadi. Raja Kera pun memutuskan untuk membangun rakib dan pergi menuju dunia manusia untuk mempelajari rahasia keabadian ini. Ketika ia tiba di dunia manusia, ia merampas pakaian seorang tukang kayu dan menyamar sebagai manusia biasa. Raja Kera menjelajahi dunia manusia selama sembilan tahun, hingga pada suatu hari ia mendengar tentang seorang bijak suci yang menguasai rahasia kehidupan abadi. Dia adalah guru subodi yang dihormati. Setelah menemukan tempat tinggal guru subodi, Raja Kera ragu untuk mengetuk pintu, tetapi akhirnya ia diterima dengan hangat oleh salah seorang murid guru subodi. Ternyata sang guru telah mengetahui kedatangan Raja Kera sejak awal. Akhirnya, Raja Kera menjadi murid guru subodi, diberi nama, San Yang Terpandai, Kong. Di bawah bimbingan guru subodi, Raja Kera mempelajari 72 metode transformasi, termasuk loncatan awan yang memungkinkannya melintasi ribuan mil dalam satu loncatan. Ia juga belajar sihir-sihir ajaib, pengobatan tradisional, seni bela diri, dan yang paling penting, metode pernafasan dalam yang memberikan keabadian. 20 tahun berlalu, dan masa pembelajaran di bawah bijak guru berakhir. Namun, akhir ini datang dengan kurang mulus, karena Raja Kera menunjukkan kemampuan transformasinya dengan angkuh di depan rekan-rekannya. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan rumah guru dan berjanji untuk merahasiakan statusnya sebagai murid guru subodi. Setelah kembali ke rumahnya, Raja Kera menemukan bahwa seorang Raja Iblis telah merebut kekuasaannya dan mencekik kehidupan dari pulau tempatnya bertahta. Dengan mengumpulkan rambut tubuhnya, Raja Kera menciptakan pasukan Kera dan mengalahkan Raja Iblis tersebut, merebut kembali tahtanya yang hakiki. Namun, perasaan khawatir untuk rakyatnya mendorong Raja Kera untuk melatih para pengikutnya dalam seni bela diri dan memberi mereka senjata yang dicuri dari ibu kota surga. Meski begitu, ia merasa perlu memiliki senjata pribadi yang sesuai dengan kekuatannya. Karena senjata-senjata biasa tidak cukup untuknya, Raja Kera memulai perjalanan melintasi lautan yang luas untuk bertemu dengan Raja Naga Laut Timur. Disambut dengan ramah, Raja Kera diperlihatkan perbendaharaan senjata yang luar biasa oleh Raja Naga. Namun, setelah mencoba banyak senjata, Raja Kera semakin frustrasi, karena tidak ada yang mampu menandingi kekuatannya. Akhirnya, Raja Naga dan keluarganya menunjukkan tongkat besi seberat 9 ton yang diikat dengan klip emas di kedua ujungnya, Cudgel Asiwis. Cudgel ini menjadi senjata yang cocok untuk Raja Kera, mampu berubah ukuran sesuai dengan keinginannya. Dengan senjata ini di tangan, Raja Kera kembali ke rumahnya dengan gembira, bahkan bermimpi tentang perjalanan ke negeri kematian yang menghantuinya. Dalam mimpi yang menghantui, ia mendapati dirinya dibawa ke negeri kematian oleh para psikopoms. Namun, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Raja Kera telah mempelajari rahasia kehidupan abadi dari Guru Subodhi. Ia harus tidak dapat mati. Ketika para psikopoms mencoba mengikatnya, Raja Kera dengan gigih melawan dan menghancurkan mereka. Kekuatan dan keterampilan tempurnya begitu mengagumkan sehingga penguasa negeri kematian, Yamaraja, merayunya untuk menghentikan amukan Raja Kera. Namun, alih-alih tunduk, Raja Kera memerintahkan agar namanya dan nama semua Kera di dunia dicoret dari buku catatan Yamaraja. Dengan tekad yang kuat, Raja Kera membebaskan dirinya dari cengkeraman para psikopoms dan kembali ke dunia kehidupan. Kini, ia benar-benar abadi. Sementara itu, di surga, Kaisar Jade harus berurusan dengan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan perilaku Raja Kera. Keluhan datang dari Raja Naga tentang perolehan senjata, dari penguasa dunia bawah tentang campur tangan Raja Kera dalam urusan pemberian hukuman. Kaisar Jade hampir mengambil langkah untuk menangkap Raja Kera, ketika bintang senja muncul untuk membelasang primata. Dengan penuh semangat, bintang senja menyampaikan prestasi-prestasi Raja Kera, sifat serakahnya, dan tekad tak tergoyahnya. Meskipun Raja Kera seringkali ceroboh, niat baiknya adalah hal yang suci dan lahir dari energi kosmik yang murni. Argumentasi ini menggerakkan hati Kaisar Jade, yang memutuskan untuk memberikan Raja Kera tugas pengawasan di surga, sebagai bentuk pengawasan yang cermat. Bintang senja turun ke bumi untuk memberitahu Raja Kera tentang keputusan surga ini. Raja Kera menerima tugasnya sebagai kepala penjaga kuda surga dengan rendah hati. Hampir dua minggu kemudian, dalam sebuah perjamuan, Raja Kera menyadari bahwa posisinya bukanlah yang setara dengan para dewa lain, sebagaimana yang dia kira sebelumnya. Dalam kemarahannya, Raja Kera menggulingkan meja dan dalam satu loncatan, dia kembali ke pulau tempat dia bertahta. Sepuluh tahun berlalu di dunia manusia, dan suku primata menyambut kembalinya Sang Raja dengan suka cita. Mereka merujuk padanya sebagai Sang Weisi Agung yang sama dengan surga. Namun, kesabaran Kaisar Jade habis, dan dia mengirimkan pasukan surga untuk menangkap Raja Kera. Tetapi, seperti sebelumnya, kekuatan dan sihir Raja Kera membuat pasukan surga sulit untuk menahannya. Ketika tampaknya kekalahan tak terhindarkan bagi pasukan surga, Raja Kera, Arlong Shen, keponakan Kaisar Jade, memimpin pasukan roh binatang untuk menghadapi Raja Kera. Dalam pertempuran yang sengit antara Raja Kera dan Arlong Shen, keduanya berada pada tingkat yang setara dalam transformasi bentuk dan seni bela diri. Tetapi, Raja Kera dikalahkan ketika anjing surgawi Arlong Shen, Tinko, menggigit kakinya, mengalihkan perhatiannya dan memberikan peluang untuk Arlong Shen dan Lao Tzu mengalahkannya. Raja Kera terikat dan dibawa kembali ke dunia surgawi untuk dieksekusi. Namun, tidak ada metode yang bisa memadamkan kekuatan hidup yang berkobar dalam tubuh primata ini. Pertemuannya dengan guru subodi, konsumsi buah surgawi, anggur surgawi, dan pil alkimia telah menjadikannya tak terpengaruh oleh takdir kematian. Bahkan penyikapan dalam tungku ajaib Lao Tzu selama 49 hari hanya membuatnya semakin kuat. Dalam keputusasaan, Kaisar Jade memanggil bantuan Buddha yang mencerahkan. Buddha turun bersama para muridnya, mengenalinya dengan kisah sang Raja Kera yang tidak dapat dijinakan. Raja Kera membanggakan prestasinya dan merendahkan kepemimpinan Kaisar Jade, mengklaim dirinya lebih layak menduduki tahta surga. Buddha memberikan tantangan kepada Raja Kera, melompat keluar dari tangan Buddha akan menentukan nasib Raja Kera. Jika berhasil melompat keluar, Raja Kera akan dibebaskan dari segala tuduhan dan diangkat menjadi penguasa surga. Namun, jika gagal, ia harus tunduk pada keputusan Buddha. Menerima tantangan dengan antusias, Raja Kera melompat dari tangan Buddha, melewati jarak yang jauh dalam loncatan yang berani. Di tengah lompatan yang pemberani ini, ia melihat lima tiang yang menjulang tinggi ke langit, sebagai penanda batas dunia. Ia meninggalkan tanda di salah satu tiang sebagai bukti loncatan yang berani ini. Namun, ketika kembali ke hadapan Buddha, ia terkejut menyadari bahwa tanda yang ia tinggalkan tertulis di jari tengah Buddha. Prestasinya ternyata hanyalah ilusi, dan Raja Kera terperangkap dalam genggaman Buddha. Dengan lima elemen, air, api, kayu, bumi, dan logam, Buddha mengunci Raja Kera di bawah gunung, memaksanya untuk tidur selamanya, menunggu belas kasihan surgawi. Berabad-abad lamanya, Raja Kera menderita dalam penjara bawah tanahnya, hingga akhirnya dibebaskan oleh seorang diksu Buddha bernama Tang San Zhang, yang dikenal sebagai Tripitaka. Namun, pembebasan ini datang dengan syarat, Raja Kera harus melayani sebagai pengawal dan pemandu Tripitaka dalam perjalanan suci ke barat. Menerima tugas ini, Raja Kera memulai perjalanan sakral ini, memastikan keamanan Sang Biksu dan kesuksesan misi mereka. Namun, kisah penutupan ini terletak dalam narasi yang berbeda, menantikan saatnya untuk diceritakan. Kisah ini mencerminkan kisah-kisah misterius yang melintasi zaman, mengungkap kisah-kisah keajaiban, keberanian, dan semangat tak tergoyahkan Sang Raja Kera. Dan itulah, perjalanan luar biasa San Wukong, Sang Raja Monyet. Sebuah saga tentang evolusi jiwa yang penuh rasa ingin tahu dari si pengacau nakal hingga menjadi simbol semangat dan kebijaksanaan yang tak terkalahkan. Kisahnya mengajarkan kita bahwa bahkan di tengah tantangan, kita memiliki kekuatan untuk membentuk takdir kita sendiri. Jadi, para pencari petualangan dan pengetahuan, biarkan kisah San Wukong menginspirasi kita untuk merangkul perubahan, menghadapi kesulitan, dan mencari jalan kita sendiri menuju kebesaran. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi yang menakjubkan ini tentang legenda San Wukong. Sampai jumpa lain kali, tetaplah ingin tahu dan teruslah mengejar legenda-legenda itu. Jika Anda menikmati perjalanan ini ke dalam mitologi, jangan lupa memberikan kami jempol ke atas dan tekan tombol langganan agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan ingatlah, dunia penuh dengan kisah-kisah yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ceria! Terima kasih telah menonton!